Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini di mata kuliah kognisi sosial untuk pertemuan keempat jadi pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai skema, impresi, bagaimana cara seorang individu itu membentuk impresi atau kesan atas orang lain kemudian juga soal skema sosial dan kali ini kita masuk ke proses kognisi sosial yang sedikit lebih kompleks daripada skema dan daripada pembentukan kesan yaitu yang biasa disebut sebagai atribusi jadi bagaimana cara kita mencari penjelasan mencari penjelasan atas perilaku kita sendiri atau perilaku orang lain jadi ini sedikit lebih kompleks daripada sekedar skema pada dasarnya begini jadi konsep dasarnya itu adalah atribusi ini adalah cara yang dilakukan oleh seorang individu ketika kita melihat seseorang atau diri kita sendiri berperilaku tertentu karena pada dasarnya memang manusia itu sangat menyukai penjelasan sebab akibat penjelasan sebab akibat untuk memahami bagaimana sebenarnya dunia ini bekerja dan kita juga menggunakan prinsip yang sama itu untuk memahami kenapa orang itu berperilaku tertentu atau kenapa kita melakukan suatu perilaku tertentu nah tentu saja penjelasan-penjelasan itu penjelasan kenapa kita berperilaku seperti itu kenapa orang lain berperilaku seperti itu itu merupakan penjelasan yang sifatnya hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat jadi kita akan selalu mencari penjelasan mengapa seseorang berperilaku tertentu dan tentu saja penjelasan-penjelasan penjelasan-penjelasan yang biasanya kita lakukan itu kita lekatkan pada suatu perilaku tentu saja itu disebut dengan atribusi disebut dengan atribusi kenapa kok kita melakukan atribusi? kenapa kok kita cenderung mencari penjelasan atas segala hal yang terjadi termasuk perilaku orang lain pada dasarnya memang penjelasan kausalitas atau penjelasan hubungan sebab akibat itu memang cukup powerful cukup berguna, bermanfaat bagi kita supaya kita bisa lebih mudah melakukan prediksi dan kontrol atas kehidupan sekitar kita jadi tentu saja ketika kita menemukan penjelasan sifatnya sebab akibat kita ketahu penyebab kenapa seseorang itu berperilaku seperti itu sehingga tentu saja perilaku tersebut atau lingkungan sekitar atau relasi kita dengan orang lain itu akan lebih mudah lebih bisa diprediksi dan tentu saja kita lebih punya kontrol atas interaksi tersebut kemudian tentu saja jadi ini adalah definisi yang paling gamblang mengenai atribusi jadi atribusi ini pada dasarnya kita sedang mencari penjelasan mengapa seseorang itu berperilaku tertentu jadi sekarang coba kalian bayangkan kalau atribusi ini kan berasal dari kata atribut atribut berarti kita berupaya untuk mencari penjelasan mengapa seseorang itu berperilaku tertentu bayangkan ketika kalian masuk ke sebuah minimarket kemudian yang kalian lakukan untuk pertama kali ketika memilih barang dan sebagainya maka yang akan kalian lihat adalah labelnya atributnya dalam upaya kalian memahami sebenarnya apakah barang tersebut itu adalah sesuatu yang kalian cari atau tidak kemudian kalian juga dapat informasi soal harga apakah harganya mahal dan sebagainya tentu saja atribut ini sangat bermanfaat label ini sangat bermanfaat untuk memberitahu kalian segala hal mengenai barang tersebut sama juga ketika kita melihat ketika kita berinteraksi dengan orang lain tentu saja kita berupaya untuk mencari penjelasan kenapa sih teman kita itu cenderung suka terlambat kenapa sih kok teman kita itu selalu marah-marah kalau ketemu sama kita misalnya kenapa sih kok teman kita itu apa namanya mau membantu ketika kita dalam kesulitan atau kenapa kok dia cenderung suka ngutang dan sebagainya kan kita kan cenderung selalu mencari penjelasannya kenapa dalam rangka supaya kita bisa memprediksi lingkungan sosial kita dengan cara yang lebih baik dengan kekuatan yang lebih baik nah untuk atribusi sendiri ya dalam psikologi sosial itu ada beberapa konsep-konsep yang beberapa teori yang klasik ya teori-teori klasik yang menjelaskan proses atribusi ini ya atribusi ini jadi memang ini teori-teori klasik yang sebenarnya antara satu teori dengan teori yang lain cenderung komplementar daripada benar-benar completely separated jadi ini komplementar sebenarnya jadi satu teori yang lebih baru itu bisa melengkapi beberapa drawbacks atau kelemahan-kelemahan atau setbacks dari teritori yang lebih klasik atau yang lebih lama jadi nanti untuk video kita kali ini saya akan menjelaskan lima konsep dasar atau lima teori dasar yang menjelaskan soal atribusi ya jadi yang pertama nanti akan saya jelaskan adalah teorinya Haidar yaitu Naive Psychologist terus kemudian ada Correspondence Inference ya dari Jones dan Davis kemudian yang ketiga nanti dari Kelly Covariation Model kemudian Emotional Ability-nya Skafter sama nanti Self-Perception teorinya BEM jadi khusus untuk teorinya BEM nanti kita bahas hanya sedikit nanti karena kita nanti akan membahas konsep soal self-perception itu lebih banyak ketika kita membahas soal konsep diri nah itu nanti soal konsep diri kita akan bahas nanti insya Allah kalau nggak salah di pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8 ya itu nanti lebih lanjut kita akan bahas kesana jadi ini lebih ke arah apa konsep yang menjelaskan soal bagaimana cara kita mengatribusi perilaku kita sendiri ya jadi bagaimana kita mengatribusi perilaku tersebut dengan karakteristik atau disposisi atau trait yang kita miliki nah itu nanti kita bahas di pertemuan ke-7 kalau nggak ke-8 ingat saya nah seperti itu kira-kira penjelasan singkatnya jadi yang pertama yang akan saya jelaskan ini adalah Naive Psychologist dari Fritz Heider ini adalah teori yang paling klasik yang mengenai atribusi dan menjelaskan pada dasarnya cara kita mencari penjelasan ya soal kenapa seorang individu itu berperilaku tertentu gitu ya itu karena itu dengan cara ya dengan mekanisme yang bisa dibilang cenderung rasional dan mirip seperti ilmuwan dan cenderung mirip seperti bagaimana cara kerja ilmuwan itu mencari penjelasan atas satu fenomena tertentu dan kita akan cenderung mengkonstrak teori teori lay teori atau teori orang awam ya seolah-olah kita sedang mengkonstrak teori soal orang lain kenapa orang lain itu cenderung berperilaku tertentu ya berlaku tertentu dan teori ini lay teori ini teori awam ini sifatnya intuitif sifatnya intuitif artinya kita nggak butuh terlalu banyak data untuk menyimpulkan kenapa orang lain itu berperilaku seperti itu tapi kita lebih banyak mengandalkan intuisi-intuisi kita daripada data yang kita peroleh nanti akan saya jelaskan bagaimana contohnya jadi pada dasarnya kita akan cenderung cenderung jarang sekali melihat sebuah perilaku itu sebagai produk sebagai sesuatu yang aca sebagai sesuatu yang random kita akan selalu melihat itu perilaku itu pasti ada polanya dan tentu saja kita akan selalu mencari penjelasan kenapa seseorang itu berperilaku seperti itu dalam rangka kita ingin melihat motifnya itu apa perilaku tersebut jadi misalnya ada seorang cowok misalnya datang ke rumahmu misalnya dua hari sekali dia datang ke rumahmu bertamu ingin ketemu sama kamu kita akan sulit sekali melihat kejadian itu atau perilaku tersebut itu sebagai sesuatu yang random tapi yang akan kita lakukan kenapa sih ini anak cowok ini selalu datang ke rumah saya dua hari sekali dan nyariin saya nah tentu saja kita akan selalu mencari penjelasan apa yang sebenarnya menjadi motif dia apa sebenarnya keinginan dia apa yang mau dia capai sebenarnya nah tentu saja kadang-kadang cara kita menghubungkan menghubungkan antara satu penjelasan dengan penjelasan yang lain itu kadang-kadang ada biasnya masih ingat ya kemarin di illustri correlation ya bahwa kita kadang-kadang melihat ada dua apa namanya ada dua fenomena yang sebenarnya tidak berkaitan tetapi tapi seolah-olah seolah-olah ada hubungan sebab-akibat sebenarnya enggak gitu ya mungkin persepsi awal persepsi awal kalian mungkin ketika ada seorang laki-laki yang datang ada seorang teman kalian yang cowok datang ke rumah kalian dua hari sekali untuk bertamu gitu ya mungkin kalian udah keGR-an wah jangan-jangan si cowok ini suka sama saya padahal sebenarnya mungkin motifnya adalah biar ingat kalau kamu tuh punya utang sama dia dan dibayar utangnya misalnya jadi artinya tentu saja kadang-kadang cara kita menyimpulkan itu enggak akurat karena ada illusory correlation ya tentu saja dalam menyimpulkan ya mencari kesimpulan atas atas perilaku-perilaku yang ditampakkan oleh orang lain ya kita akan cenderung melihat sesuatu penjelasan yang cenderung stabil penjelasan yang cenderung stabil yang enduring yang sesuatu yang selalu muncul yang konstan selalu muncul tujuannya apa tujuannya supaya kita bisa melakukan kontrol dan prediksi dengan lebih baik gitu ya jadi artinya kalau kita benar-benar tahu penyebabnya penyebab kenapa seseorang itu berperilaku seperti itu misalnya tentu saja kita akan cari penyebabnya yang stabil penyebabnya berubah-rubah tentu saja penjelasan kita kita kan jadi muskil ya jadi cenderung tertolak gitu ya muskil akhirnya sehingga kemudian kita akan selalu cari penjelasan yang lebih stabil dan itu biasanya melekat pada aktornya ya pada orang pada orangnya sendiri jadi bukan pada eksternal environmentnya jadi bukan pada penyebab eksternal tapi lebih kepada penyebab internal jadi misalnya kalau ada seseorang yang terlambat mahasiswa yang terlambat masuk kelas katakanlah ketika ditanya pertama kali dia bilang oh bu mohon maaf saya terlambat karena macet di jalan sekali oke tapi kemudian kalau misalnya dia terlambat berkali-kali berarti kan penyebabnya bukan karena macet di jalan tapi karena emang anaknya emang suka berangkat ke susu-susu berangkat mepet waktunya jadi kita akan cenderung melihat lebih senang melihat penyebab yang inherent pada aktornya daripada penyebab yang sifatnya eksternal karena kalau penyebab yang sifatnya eksternal itu akan lebih sulit diprediksi daripada penyebab yang sifatnya itu internal nah oleh karena itu kalau dari konsepnya Haider ini bahwa kita akan selalu mencari penjelasan kenapa seseorang itu berperilaku melakukan suatu perilaku tertentu itu ada dua penjelasan yang kayak tadi saya bilang bahwa ada yang sifatnya itu melekat pada aktornya yaitu pada personal factornya yaitu adalah melekat pada bisa jadi pada trade pada kepribadian atau pada kemampuan si anak si orang itu atau pada penyebab yang sifatnya environmental sifatnya pada lingkungan jadi penyebab seseorang berperilaku seperti itu karena situasi atau karena tekanan tekanan sosial dan sebagainya dan sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita akan cenderung menyukai penjelasan yang sifatnya internal daripada eksternal karena apa? karena kalau internal itu lebih mudah diprediksi karena itu melekat pada aktornya bukan pada situasinya nah oleh karena itu kalau di konsepnya Haider itu ada dua ada yang disebut dengan internal attribution jadi penjelasan-penjelasan yang sifatnya itu internal sedangkan ada yang penjelasan sifatnya eksternal jadi contohnya ketika ada seorang mahasiswa dia dapat nilai kognisi sosial nilainya 80 bagus kan dia dapat A nah kita akan melihat bahwa apakah anak itu nilainya 85 itu karena emang dia pinter ya berarti kan penjelasan sifatnya internal ya karena sifatnya soal ability ya soal kemampuan atau karena oh ya dia bejoah gitu dapat 80 karena dia dicontekin temennya misalnya nah itu adalah penjelasan atau atribusi yang sifatnya eksternal ya atau situasional bahwa anak itu nilainya 80 itu bukan karena dia pinter ya karena situasi itu semesta mendukung gitu ya karena dia dicontekin sama temennya makanya dia dapat nilai 80 nah seperti itu kira-kira ya cara kita mencari penjelasan mengapa seseorang itu berperilaku malah menunjukkan perilaku tertentu nah itu adalah konsep yang pertama nanti di video berikutnya kita akan membahas dua konsep yaitu correspondent inference nya Davis dan Jones kemudian nanti kita akan membahas covariation model nya Kelly Harold Kelly oke kita sampai jumpa nanti di video yang kedua selamat menikmati